Komunitas itu intinya itu adalah kumpulan orang yang punya kepentingan yang sama itu pada dasarnya sebenarnya. Nah kalau bagi Pak Toto, komunitas itu apa Pak? Ya waktu itu anu aja, kayaknya kok gak dipakai ini udah lama banget. Makanya kalau di lingkungan gereja, katolik mau pemprotestan, terutama katolik itu, ada yang disebut komune, komunien. Pak berarti kalau kita pernah ikut komuni itu, kita jadi bagian dari komunitas gereja? Tahun 70-an sampai 80-an Pak, gak ada kata komunitas di dalam bahasa Indonesia. Karena kesannya adalah komunis. Yang pertama kali menggunakan label komunitas adalah komunitas Pak Anjeng. Setelah menggunakan kalimat label komunitas Pak Anjeng, lalu mulai semara itu banyak nama-nama komunitas itu. Sebelumnya gak berani. Saya mendapatkan istilah komunitas pertama kali ya di Insis. Kalau bahasa Inggrisnya congregation, itu jamaah gitu. Tapi kalau komunitas beda, agak beda. Tidak orang bisa latar belakangnya macam-macam, tapi kepentingannya sama. Terlihat amatir ya sebagai moderator yang direkau. Jadi gini ya, ternyata rasanya berada di panggung, di sorot cahaya. Jadi di bawah tuh gak kelihatan semua gitu. Mengerikan banget gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di acara perayaan Hari Kretek ini. Dan acara ini, malam ini kita akan diskusi dengan para sesepuh gitu. Dan ada satu sih yang belum sepuh tentang membangun komunitas sebagai cara melakukan transformasi sosial. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya mau langsung undang aja deh ketiga pembicara untuk Mas Putut. Pak Toto dan Pak Ruh mungkin bisa langsung naik ke panggung. Mas Putut bisa duduk di ujung sini. Siap. Bisa lewat Pak. Wah enak baunya. Oke, terima kasih. Mas, mohon bantu aja ya, Mas ya. Usah amatir ini, Mas. Mengerikan banget. Jadi gini teman-teman. Langsung ke mata. Waktu Mas Putut. Tes-tes. Ralu kenceng kayaknya. Iya, apa yang perlu dibenerin? Oke. Tes-tes-tes. Sip. Nah, oke. Sejak dari rumah sih udah berencana sih ini, pokoknya acaranya saya kan gak akan ngeluarkan jokes satupun gitu. Karena pasti takut krik-krik. Jadi, waktu Mas Putut dulu masih punya Facebook, Mas Putut mungkin ingat ya pernah nulis status tentang fungsi sebenarnya dari seorang moderator gitu. Nah, waktu itu seingat saya tuh Mas Putut nulis gini. Yang namanya moderator itu sebenarnya posisinya bukan lebih inferior daripada pembicara. Betul. Tapi dia justru sebenarnya punya kepakaran yang se-level gitu lah. Sehingga dalam memandu diskusi itu, dia jadi tandem diskusi yang setara gitu. Yang mungkin bisa membantah atau bisa apa ya, ikut nimbrung gitu lah. Nah, ini saya ditembung teman-teman untuk jadi moderator ini. Maksudnya teman-teman gimana ya? Maksudnya saya punya kepakaran setara gitu. Di usia kami, kamu lebih pintar. Enggak lah Mas, jangan kayak gitu Mas. Malu ini. Jadi, mungkin beberapa teman-teman tuh disini udah tau ya. Kalau tiga narasumber kita di depan ini tuh adalah, apa ya saya bilangnya ya. Kayak senior atau guru lah gitu. Yang sebagian besar hidupnya tuh udah, apa ya kalau pakai diksi yang jadul banget ini bertungkus lumus. Dengan yang namanya gerakan sosial. Kalau Mas Butut mungkin lebih spesifik ya ke gerakan mahasiswa ya. Jadi, mungkin kalau jaman dulu mungkin ada semacam kayak dualisme ya Mas. Pak Rum juga gerakan mahasiswa. Pak Rum awalnya. Tapi mungkin apa sekarang orang ingatnya ya Pak Rum ya insis gitu. Tadi saya coba mencari tahu umur dari masing-masing narasumber ini. Untuk kira-kira menakar gitu. Seberapa lama sih pengalamannya gitu. Dan misalnya nih, kita bayangkan gitu ya. Orang tuh ketika, ini kan semua narasumber disini kan pernah berkuliah gitu. Minimal di bangku serata satu gitu ya. Dan dua gak lulus loh Brim. Dua-duanya gak lulus yang lulus. Makanya aku bilang mau mencici bangku aja Mas. Bukan lalu lulus. Katakanlah di umur 20 ya. Udah orang tuh di usia itu sebagai mahasiswa tuh mulai terlibat atau peduli gitu lah. Untuk ikut gerakan-gerakan yang niatnya tuh untuk memperbaiki keadaan gitu. Nah, disini ada Mas Putut usianya 47. Kalau kita kurangi 20, berarti udah 27 tahun. Yang mungkin memang 27 tahun tuh gak terus-terusan ngomongin gerakan atau berterlibat. Tapi pasti sering mikirin lah selama 27 tahun itu. Ya, hampir gak pernah ya. Hampir gak pernah Mas? Hampir gak pernah lepas dari dunia. Gak pernah lepas dari. Cuma beda-beda sini aja. Apa ya, arasnya. Iya. 5 tahun di Insis. 5 tahun di Insis. Terus membangun komunitas ini gitu ya. Terus, sebenarnya ini karena diskusinya ini dibatasi waktunya Mas. Sebenarnya kalau gak dibatasi waktunya aku tuh pengen loh merunut biografi masing-masing narasumber ini. Tapi kita gak bisa. Siapa yang berani membatasi waktumu? Siapa nih manusia yang berani membatasi waktunya? Nah ini karena untuk kebutuhan supaya. Nah terus Mas Putan 47. Pak Rum 66 tahun. Pak Rum mulai jadi aktivis mahasiswa bisa disebut tahunnya gak Pak? Sejak 76, 1976. 1976. Ketika saya masih berusia 17 tahun. 17 tahun berarti. Ibu saya sedang mengandung saya itu. 17 tahun berarti itu 49 tahun yang lalu ya Pak ya? Ya. 49 tahun ya? 49 tahun coy. Maksudnya sebagai usia orang aja. Ada yang orang tuanya disini barangkali belum beracaran gitu. Bahkan mungkin belum lahir. Terus Pak Toto lebih tua satu tahun ya dari Pak Rum ya Pak ya? Kalau sekarang. Enggak dong. Enggak kembali. Eh lebih muda. Kembali. Lebih sudah setahun. 65 tahun. Mulai jadi aktivis tahun berapa Pak? Saya enggak mengalami jadi aktivis mahasiswa. Ya. Tapi langsung jadi aktivis masyarakat aja. Langsung jadi aktivis masyarakat. Ya. Yang ngikut Romo Mangun itu ya Pak ya. Ya. Saya pernah dapat bocoran tipis-tipis lah Pak Toto tuh dulu kuliah arsitektur UGM. Teman-teman. Terus karena dosennya waktu Romo Mangun sangat terinspirasi oleh Romo Mangun. Romo Mangun keluar dari UGM. Pak Toto ikut keluar juga. Dan itu sebenarnya obrolan soal itu belum selesai. Tapi kita lanjut di lain waktu Pak. Nah jadi kira-kira durasi pengalaman itulah yang jadi dasar. Kenapa terus ini yang apa bapak-bapak ini yang dikumpulkan disini ngobrol soal komunitas dan transformasi sosial itu. Karena pada malam ini sebenarnya juga jadi momen buat teman-teman di komunitas Bahagia EA untuk mungkin apa ya kayak refleksi. Refleksi tapi refleksi yang gak formal-formal banget soal perjalanan komunitas ini yang sudah menginjak 10 tahun gitu. Nah. Kita masuk ke tema diskusinya. Jadi tema diskusinya adalah membangun komunitas sebagai transformasi sosial. Paling enak sebenarnya ketika mulai diskus itu ketika ada judul temanya gitu kita telusuri dulu pengertian dari kata kunci-kata kunci yang muncul di tema itu menurut saya. Nah ada kata komunitas dan ada kata transformasi sosial. Kata komunitas pasti teman-teman familiar ya sering denger gitu ya. Dan bisa punya banyak versi gitu ya. Tapi kira-kira biasanya kita ngomongin komunitas itu konteksnya itu sebuah perkumpulan orang-orang tanpa sebuah struktur yang pakem gitu ya. Biasanya komunitas itu jarang ada ketua, sekretaris dan lain-lain gitu. Atau bahkan kalau di media sosial kan muncul komunitas-komunitas dunia maya gitu ya. Misalnya saya di Facebook itu pernah jadi anggota komunitas namanya Suka Duka Anak Kos-Kosan gitu. Nah itu sebuah komunitas yang sangat, sangat, dilalahnya sangat kompak. Mungkin memang kalau karena ceritanya apa, namanya kan Suka Duka Anak Kos-Kosan yang jadi pemersatunya itu adalah keperihan hidup gitu. Jadi malah jadi kompak banget. Dan grup itu tuh isinya biasanya antara cerita pengalaman atau pertanyaan. Dan misalnya pertanyaan muncul tuh seringnya kira-kira seperti ini. Misalnya, saya punya uang 100 ribu sekarang. Gimana ya caranya supaya saya bisa bertahan sampai tanggal 31? Dan pertanyaan itu ditanyakan pada tanggal 18. Dan apa ya, mengejutkannya yang menjawab banyak dan serius-serius. Memberi tips-tips itu. Artinya yang punya pengalaman itu banyak. Dan disitu maksudnya sebenarnya yang anggota komunitas itu bukan cuma anak kos karena kuliah gitu. Tapi banyak juga yang karena jadi buruh. Makanya pertanyaan itu terus jadi nyamung gitu dengan pengalaman banyak orang. Nah, kalau dari pengalaman, pengetahuan atau refleksi dari Pak Rum, Pak Toto dan Mas Putut. Komunitas itu sebenarnya apa sih? Sebelum menjawab, mungkin nanti formatnya kita ngobrol aja. Jadi misal Pak Rum lagi cerita, Pak Toto bisa memotong dengan gaya Pak Toto yang khas ya. Tunggu dulu Rum. Terus kalau Pak Toto lagi cerita, Pak Rum boleh memotong dengan kata-kata seperti biasa ya. Gini toh. Saya tuh sampai ngamatin. Kalau Mas Putut gini, Pak Rum tapi begini. Jadi di depannya ada nama dulu. Nah silahkan mungkin bisa dimulai dari Pak Rum dulu. Soal Pak, apa sih maksudnya komunitas itu Pak? Pengertiannya. Oke, yang paling dasar itu pengertiannya. Tapi aku kok gak lihat orang ya? Iya Pak, ternyata gini rasanya Pak. Disorot sama cahaya. Benar banyak tuh Pak. Iya, banyak-banyak. 5 ribu orang kayaknya. Komunitas itu intinya itu adalah kumpulan orang yang punya kepentingan yang sama itu pada dasarnya sebenarnya. Nah karena itu bisa dibentuk oleh siapa saja asal punya kepentingan yang sama, punya pikiran yang sama, tujuan yang sama untuk sesuatu gitu. Karena itu tidak anonim. Itu beda kalau dalam bahasa Inggris itu komunitas, itu gak anonim. Jadi ketahuan di mana tempatnya, orangnya, apa kerjaannya, dan lain sebagainya. Apa kegiatan mereka. Beda dengan yang lebih besar namanya society. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan sama saja masyarakat gitu. Society diterjemahkan masyarakat, komunitas juga diterjemahkan masyarakat. Padahal itu berbeda sebenarnya. Society jauh lebih besar dari komunitas. Kata komunitas itu dalam bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Inggris ya Pak? Oh iya, komunitas. Dan itu, itu apa, dari apa, dari semacam peranata sosial di barat lah gitu. Nah terutama di gereja, di lingkungan gereja gitu. Makanya kalau di lingkungan gereja, katolik mau pemprotestan, terutama katolik gitu. Ada yang disebut komune, komunian. Kalau komunian itu artinya, sebenarnya artinya perjamuan. Perjamuan. Ada terjemahan Indonesia ya gak Pak? Untuk komunian itu di Pasunisya? Iya perjamuan. Perjamuan itu? Pasamuan, pasamuan. Makanya ada perjamuan kudus. Iya. Itu namanya melakukan komuni. Komuni. Komuni, sudah mengikuti komuni atau tidak itu misalnya gitu. Pak, berarti kalau kita pernah ikut, ikut komuni itu kita jadi bagian dari komunitas gereja? Iya. Oh, asal-asal gitu. Karena itu bagian kesepakatan, bersama. Makanya mereka melakukan perjamuan itu bersama-sama itu untuk mengikat itu gitu. Mengikat kebersamaan itu ke samaan kepentingan, kesamaan pikiran dan lain sebagainya. Lalu di ilmu sosial lainnya itu berkembang istilah yang namanya komune. Itu digunakan oleh aliran kiri Marxis membentuk komune-kemune gitu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sesuatu bersama-sama gitu. Misalnya komune petani, komune buruh gitu. Dalam sejarah pemikiran sosial itu ada yang disebut komune Paris. Terkenal sekali. Itu kelompok seniman-seniman di kota Paris yang suka kumpul di kafe sama-sama minum. Minum-minum lalu punya gagasan yang sama tentang bagaimana mestinya masyarakat ditata lah dan sebagainya gitu. Itu terkenal sekali dalam sejarah gerakan sosial juga gitu. Pokok utama itu namanya prodong. Kira-kira gitu. Pokok anarko itu. Eh? Pokok anarko ya. Kalau di Indonesia tahun 60-an sampai 70-an itu hampir gak ada yang memiliki level komunitas. Tahun 70-an sampai 80-an Pak? Gak ada kata komunitas di dalam bahasa Indonesia. Karena kesannya adalah komunis. Nah yang pertama kali menggunakan level komunitas adalah komunitas Pak Kanjeng. Ini saya yang kasih nama. Komunitas. Kemudangan dong. Itu tahun... 88 lah. 88. Kenapa Pak Toto waktu itu memakai nama kata komunitas itu? Ya saya akan komunitas sama Rum Pak. Ya ini waktu itu mau menggunakan kelompok. Itu sebenarnya untuk nama teater ya untuk kelompok atau apa. Waktu itu kan udah lah karena kita memang berkumpul. Itu sudah saya kasih nama komunitas. Nah setelah itu, setelah menggunakan kalimat label komunitas Pak Kanjeng. Lalu mulai semara itu banyak nama-nama komunitas itu. Sebelumnya gak berani menggunakan label komunitas itu gak berani. Kira-kira itulah. Asosiasi kekiri-kiriannya kata komunitas atau komunitas ini ada hubungannya sama komun Paris itu ya Pak Rum? Bukan cuma komun Paris, tapi juga komun-komun petani yang dibangun oleh Uni Soviet waktu itu. Mereka menggunakan kata komun? Oh iya komun. Komun petani juga mau di Cina waktu itu. Komun. Nah walaupun gereja tetap menggunakan itu, tapi tidak dituduh sebagai kiri gitu loh. Kalau gereja pakai terus. Pakai terus karena itu memang dasar mereka gitu. Mungkin kesannya kok komun itu ya lebih kayak anu aja, kayak kalau di Islam ya apa ya? Umah. Jamaah. Jamaah bukan. Jamaah, kalau jamaah lain agak lain. Jamaah itu ada ikatan keyakinan, lebih pada keyakinan rohania. Kalau bahasa Inggrisnya congregation. Itu jamaah gitu. Tapi kalau komun itu beda, agak beda itu. Tidak orang bisa latar belakangnya macam-macam, tapi kepentingannya sama. Tapi kalau kongregasi itu harus keimanannya sama. Nah kalau bagi Pak Toto, komunitas itu apa Pak? Ya waktu itu anu aja. Kayaknya kok gak dipakai ini udah lama banget. Anu aja, simple aja gitu. Dan ya karena kita ini kan ya agak kekiri-kirian. Kira-kira itu sih. Jadi, tapi saat itu ketika kita menggunakan komunitas Pak Kanjeng hampir gak ada, gak ada apa namanya, gak ada pertentangan sih. Dan bahkan setelah itu banyak sekali yang menggunakan komunitas. Baik komunitas kesenian, maupun apa saja, menggunakan label komunitas. Berarti kayaknya cocok ya kekiri-kiriannya ini dengan komunitas suka duka anak kos-kos. Bisa ganti jadi sama komunus. Iya, iya. Suka duka anak kos-kos. Kalau Mas Putut gimana Mas soal komunitas? Jadi, kalau saya kan ini flashback sebentar ya Prima ya. Kalau Prima kan tahu tapi mungkin beberapa teman di sini belum tahu kan. Saya kan kalau dibagi part hidup saya ini kan serba lima tahunan, kayak capres-capresan nih, kayak pemilu ya. Lima tahun jadi aktivis mahasiswa, lima tahun aktif di INSIS, kemudian seterusnya lalu berusaha membangun komunitas ini ya. Jadi di Jogja itu unik prima waktu mulai ada komunitas-komunitasan itu. Karena kayak UMKM ini. Ini konteksnya tahun berapa mas? Tahun, ya berarti tahun 2000-an. Iya, malu-lalu banyak tuh istilah komunitas, tren. Tapi saya mendapatkan istilah komunitas pertama kali ya di INSIS. Karena INSIS menyebut waktu itu juga komunitas sudah. Di dalam internalnya mereka menyebut komunitas, komunitas INSIS. Lalu disebut juga ada komunitas Perdikan. Lalu disebut juga ada komunitas Baileo. Ada komunitas Salimbang di Jakarta, Baileo di Ambon, dan lain-lain. Jadi, tapi di sisi yang lain, di Jogja sudah mulai muncul komunitas-komunitas. Walaupun anggotanya cuma tiga orang, empat orang. Biasanya komunitas apa mas? Komunitas buku, komunitas macem-macem ya. Film ya kayaknya, Jogja 2000 awal ya. Kalau film agak lebih banyak pengikutnya. Pespatuang. Sampai sekarang masih sangat solid itu. Nah, jadi itu. Jadi komunitas itu juga, ini kan saya lebih ke prakteknya ya. Banyak sekali jenisnya. Sama kayak UMKM. Dari mulai pecel lele sampai yang punya resto itu kan juga banyak yang mengaku UMKM ya. Nah, jadi waktu itu juga, ini kebetulan ya, terima kasih saya bisa duduk bareng dengan dua mentor saya. Teman-teman, orang-orang yang saya hormati, yang banyak saya serap ilmu beliau berdua. Saya memang begitu tidak diinsis secara formal, ada di kepala, kepalaku gitu. Pengalaman, memori, bersama insis itu selalu di kepala? Beda, saya melihat beda jelas antara ketika saya jadi aktivis mahasiswa dan ketika saya ada di insis. Pengalaman yang sangat berbeda. Bukan berarti saya menolak aktivis mahasiswa itu jelek, enggak ya. Tapi ada hal yang beda ya. Yang di kehidupan selanjutnya itu menginspirasi saya gitu. Jadi, mulailah ada pemikiran bikin komunitas. Tapi kan, saya ini siapalah. Alah, was putut lo. Lo iya? Lo merendahkan diri. Was putut di tahun 2008 saya masuk kuliah, udah jadi novelis terkenal. Iya, kalau penulis memang terkenal Prima. Tapi kalau modal sosial yang lain kan enggak. Makanya dulu kan Prima ingat, sebetulnya yang saya dirikan itu KB-EA. Klinik Buku EA. Itu kan problemnya sederhana. Ada banyak orang pengen bikinin buku, hanya percaya dengan putut EA. Oke. Gitu kan? Oke. Silahkan teman-teman, sampai sekarang masih bisa. TV-nya masih ada. Sehingga saya merekrut anak-anak muda ini, anak-anak muda di generasi pertama KB-EA ya. Untuk bergabung, mereka bekerja dengan saya, mereka pakai brand saya. Gitu. Lalu namanya Klinik Buku EA. Kelak kemudian, ya ini cerita singkatnya, lalu ya biasalah modal makin lumayan. Terus kemudian kita dirikan mojok, buku mojok, dan lain sebagainya. Sehingga Klinik Buku EA sudah tidak relevan. Karena teman-teman masih sering menyebut KB-EA, namanya saya minta diubah menjadi Komunitas Bahagia EA. EA-nya ini yang enggak jelas. Karena ini kebiasaan mengucapkan. Ini nanti ada ceritanya dengan papan tulis ini. Nah, di tahap selanjutnya adalah ketika sudah semakin banyak anggotanya, dan lain sebagainya, saya ingin ada kontribusi kita ke masyarakat yang lebih jelas. Makanya dibuat public space ini. Yang disebut Akademi Bahagia. Nah, EA-nya ini sudah saya larang. Saya mau menghapus mitos EA. Tapi, enggak tahu ini teman-teman mungkin karena ya, sudah lah. Mungkin karena hormat atau apa, tanpa saya ketahui ada nama EA-nya gitu. Ya, sebetulnya saya enggak menginginkan itu ya teman-teman. Semua tahu bahwa saya keberatan dengan itu, tapi ya sudah lah. Tapi saya beruntung, akhir-akhir ini orang sudah menyebutnya Akba. Sudah bukan lagi KB-EA. Ya, jadi Akademi Bahagia. Nah, di sini teman-teman sekaligus ya, ini public space. Di atas lantai dua itu ada sekitar tiga ribuan buku. Ini terbuka, ini sudah sering dipakai acara banyak komunitas. Tidak boleh membayar. Bahkan kalau kami punya uang, kita sumbang konsumsinya. Jadi, hampir setiap minggu, dua, tiga kali ada acara di sini. Dan ini mungkin salah satu pencapaian terbesar yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa, ya, mirip-mirip ini sedikit lah. Jadi, sebagai muridnya Pak Rum dan Mas Toto itu, saya tidak terlalu memalukan lah. Tapi, tentu saja tadi Prima ya, gimana pun saya setuju dengan Mas Toto dan Pak Rum, harus ada ikatan value ya, ikatan nilai-nilai. Kalau Mas Toto bilang itu tata pergaulan, saya selalu ingat itu. Ada tata pergaulan yang ada di dalam satu komunitas gitu. Makanya kalau teman-teman hanya mencari uang di dalam sini, pasti ya agak beda. Ya kan, ya entah itu mental, entah itu apa. Karena ini dibikin niatnya enggak seperti itu. Tapi juga tidak boleh ada orang aktif di dalam komunitas, tidak bisa makan. Itu saya juga agak keras. Enggak boleh. Jadi, ini buat adik-adik ya, harus diperhatikan juga soal kesejahteraan. Tapi, kesejahteraannya harus kesejahteraan plus-plus. Harus ada nilai-nilai tertentu yang kita perjuangkan. Ya, harus ada alokasi-alokasi energi yang harus kita berikan kepada masyarakat. Yang kedua, Prima, ini yang aktif di sini ini sudah banyak yang seusia. Kalau saya nikah muda, ini anak saya. Karena saya belajar dari banyak komunitas yang namanya, mohon maaf ya, kalau istilah ini agak kurang tepat, kaderisasi itu terlalu terlambat. Jadi, kalau kita pakai dekade, Prima bisa perhatikan baik di Mojo, di buku Mojo Group, dan lain-lain yang ada di komunitas ini, itu pasti usianya, saya ini 47 tadi ya. Udah itu yang 37, 26, 24, 23 udah ada. Jadi, apa ya, ya, gampangnya kaderisasi lah. Kaderisasi itu harus berjalan. karena orang enggak boleh, menurut saya, orang enggak boleh jadi mitos. Ya, satu. Dua, tetap saja di dalam komunitas itu ada power tense to corrupt. Ya, jadi kalau saya dibiarkan berkuasa terus-menerus, saya punya kecenderungan untuk membuat korupsi. apakah itu uang, apakah itu kekuasaan, yang lain ya, tapi ada kecenderungan itu. Dan itu tidak boleh terjadi. Sehingga, di struktur, yang ada di bawah komunitas ini, itu selalu regenerasi terjadi dengan, Alhamdulillah, dengan baik. Karena itu pelajaran penting yang saya dapat dari belajar dari komunitas-komunitas yang ada di banyak tempat. Karena kecenderungannya, orang mau mengkader ketika sudah umur 60 tahun. Ya, enggak mau diganti-ganti, gitu kan. Menurutku itu tidak sehat, gitu ya. Dan itu yang selalu saya jadikan concern. Makanya saya sering bilang itu, ini Fendi ini sudah seperti anakku. Kalau aku nikah di usia 23-24 kan, berarti yang kerja di 24 tahun, 23 tahun kan, banyak nih teman-teman yang aktif di sini. Udah anak saya tuh. Gitu. Itu sih yang perlu saya tekankan. Jadi, tetap pola ekonomi harus dipikirkan, tapi nilai juga harus dipentingkan, kontribusi kita, dan kadrisasi atau regenerasi harus diperhatikan. Karena zaman berubah dengan cepat, dan itu menghindari power tense to corrupt. Itu. Jadi, kesimpulan tiga poin tadi, teman-teman. Mulai hari ini, belajarlah membangang terhadap semua perkataan. Oke, Mas, terima kasih. Nah, itu tadi kata pertama ya, kita udah panjang gitu ngomongin itu, dan sangat menarik. Jadi, dari Pak Toto, kita baru tahu ya, hal yang, apa ya. Pokoknya, saya kalau ngobrol sama Pak Toto, Pak Rump itu masih gampang, kaget-kaget gitu loh Pak. Kok gini ternyata, komunitas adalah kata yang baru gitu, ternyata baru muncul di tahun 88 akhir gitu. Nah, itu tadi kata komunitas. Yang kedua adalah kata transformasi sosial. Saya pernah dengar tipis-tipis waktu main ke Insys, bahwa transformasi sosial itu adalah gagasan yang mulai marak di akhir 70-an ya Pak ya. 70-an, terus, kemudian, itu salah satu yang membuat Insys itu terbentuk di tahun 97. Betul ya Pak ya? 96. 96, Insys berjiri di tahun 96. Nah, Pak Toto dulu deh, transformasi sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Ini Pak Rump dulu malah. Oh Pak Rump dulu, oke Pak Rump. Berarti, apa, ting-tengnya Pak Rump. Pencetus istilah transformasi sosial. Sebenarnya bukan. Pencetus istilah itu, kalau Anda baca buku-buku, Babon Ilmu Sosial, itu namanya Karl Polanyi, yang menulis buku, Babon lah sampai sekarang itu, klasik bukunya, namanya The Great Transformation. itu, itu sebenarnya istilah untuk mengeritik ya, menentang apa yang selama ini dilakukan oleh resim, resim dunia, waktu itu selalu menggunakan kata progres, kemajuan, kemajuan, nah, apa, sosial progres, jadi kemajuan sosial, nah itu, lama-lama kita mengkritiknya, kalau cuma kemajuan sosial, itu indikatornya bisa dilihat dari, orang sekolah, orang pelayanan kesehatan, itu fisik semua, tapi ada, ada perubahan yang paling mendasar, yang tidak berubah dari dulu, yang namanya struktur sosial. Nah sehingga kalau ada perubahan sosial terjadi, orang misalnya ya, di masyarakat kita, semua orang sudah bisa sekolah, semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan, itu perubahan memang, perubahan juga, menjadi lebih baik, karena itu, tapi itu disebut kemajuan sosial, sosial progres, ada kemajuan dalam kehidupan sosial, tapi strukturnya tidak berubah, struktur yang dimaksud struktur sosial itu adalah misalnya, tetap ada yang namanya kelas berkuasa, ada yang kelas tidak berkuasa, itu struktur. Jadi, kesejahteraan membaik, tapi struktur tidak berubah. Nah kalau struktur tidak berubah, itu yang namanya yang tadi itu, sosial progres saja. Nah untuk membedakan, kalau terjadi perbaikan kesejahteraan, tapi juga terjadi perubahan struktural, struktur sosialnya, tatanan gitu, tatanan kuasa, relasi kuasa dalam, hubungan masyarakat itu, maka itu yang baru disebut transformasi, terjadi transformasi. Bahasa Indonesia memang sulitnya di situ, karena kata-kata transformation, reformasi, terus, itu semua diartikan perubahan gitu. Padahal sebenarnya beda-beda itu gitu, kalau mau diartikan dalam bahasa Inggris gitu. kira-kira gitu, sehingga sebenarnya inti dari gagasan konsep transformasi sosial, adalah yang disebut, perubahan hubungan-hubungan kuasa di masyarakat. Jadi, kalau tadinya hubungan bersifat, feodal misalnya, ada, ningrat, ada hamba sahaya, itu berubah, berubah menjadi setara misalnya, nah itu terjadi transformasi. Tapi kalau misalnya, si hamba sahayanya ini, makin membaik hidupnya, ekonominya makin membaik, tapi tetap saja menghamba pada, pada yang ningrat, ya strukturnya tidak berubah. Yang berubah hanya kesejahteraannya aja gitu. Kenapa sosial progres itu tidak cukup Pak? Kenapa kita harus mengubah struktur? Iya, karena lama-lama itu, yang namanya struktur yang tidak berubah itu, itu lama-lama nanti akan mengulangi lagi, yang namanya hubungan yang tidak imbang itu, antara yang punya kuasa dengan yang tidak kuasa gitu. Misalnya sekarang lah, kita bisa lihat, Anda bisa lihat, kelas menengah Indonesia mulai banyak tuh. Anda misalnya, udah bagian dari kelas menengah Indonesia, Anda tidak beda dengan, dari segi kesejahteraan ya, tidak beda dengan misalnya orang-orang kaya, menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan sama, tetapi, strukturnya tidak berubah, Anda tidak punya kuasa, mereka punya kuasa gitu loh. Dan sehingga pada satu waktu nanti, yang punya kuasa itu akan menekan Anda, begitu kira-kira gitu. Jadi dulu saya diajarin Pak Ruhm, Pak Ruhm ini, suka perubahan-perubahan kecil, dan, mendefinisikannya itu, mudah kata Pak Ruhm. Apakah satu komunitas itu berhasil atau tidak, itu dilihat dari, apakah terjadi perubahan relasi kuasa atau tidak. Gitu. Jadi kalau satu komunitas itu berhasil mengubah relasi kuasa, di dalam satu struktur masyarakat tertentu, entah itu berbasis desa, atau berbasis yang lebih luas lagi, maka di situ, itu ukuran yang paling signifikan, yang bisa kita lihat keberhasilannya. Itu saya belajar dari Pak Ruhm itu di situ. Oke, salah satu bentuk relasi kuasa yang paling penting, itu yang namanya pengambilan keputusan. Jadi, misalnya di desa ya, di lingkup kecil mikro itu, warga desa semua dilayani oleh pemerintah desa dengan baik, kesehatannya, pendidikannya, mereka juga memilih kepala desa secara demokratis, tanda kutip, itu oke, ada kemajuan sosial terjadi gitu. Tetapi, begitu membuat keputusan desa ini mau bikin apa, keputusannya adalah di kepala desa, oh itu strukturnya gak berubah namanya. Relasi kuasanya gak berubah gitu. Kira-kira gitu contoh sederhananya gitu. Saya mungkin akan bicara transformasi dalam metodologi. Ini kaitannya dengan pendidikan ya. Nah, itu akan nampak di situ. Kaitannya dengan relasi tadi ya. Saya pikir, Ki Hajar sudah sejak awal melakukan itu ya, bahwa semua orang itu guru, semua orang itu murid, semua tempat itu adalah sekolah. Itu adalah upaya, sebetulnya upaya untuk, untuk apa namanya, upaya untuk tadi, mengubah, apa namanya, paling tidak relasi lah ya. Kalau dulu, mungkin yang paling tahu adalah guru. Murid dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga yang merencanakan adalah guru. Sehingga murid hanya melaksanakan. Nah, itu dalam bentuk-bentuk metodologi seperti itu. Itu juga agak beda ya antara transformasi sosial. Orang-orang yang menekuni transformasi sosial, pasti tidak akan menggunakan metode-metode sosialisasi. Karena sosialisasi itu kan ada pusat yang menginginkan sesuatu untuk orang banyak, lalu disosialisasikan. Nah, ini urusan metodologi ya. Tapi urusan kalau di komunitas ya, bisa diterjemahkan di dalam tata laksananya kayak apa. Maksudnya, satu contoh kayak di salam ya. Kayak di salam, kita tahu bahwa ada ketidakadilan yang disebabkan oleh usia kan. Pasti orang yang dewasa jauh memiliki kekuasaan dibandingkan anak-anak. Nah, itu coba diubah mekanismenya. Maka didorong anak-anak salam itu membikin organisasi, namanya organisasi anak salam. Nah, cuma ya jangan hanya seperti OSIS kan. Bagaimana OSIS ini juga punya otoritas untuk ikut menentukan berbagai macam hal. Termasuk apa saja gitu. Bahkan yang menentukan jadwal, yang menentukan apapun itu juga mereka gitu. Bahkan dalam komunitas salam itu sendiri, organisasi anak salam itu memiliki otoritas juga untuk ikut menentukan. Nah, itu upaya-upaya yang coba diterjemahkan baik melalui mekanisme maupun melalui apa namanya tadi, urusan-urusan relasi ya. Ya, satu contoh saja. Kayak di salam saya sebagai pendiri dengan buah ya, dan pendiri pasti punya kuasa yang lebih besar dibandingkan yang lain. Maka dengan itu kami menyadari, kalau begitu ini kekuasaan saya harus saya distribusikan. Artinya, distribusikan kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang terlibat gitu loh. Sehingga tidak semua hal saya yang menentukan gitu, atau buahnya yang menentukan, namanya satu contoh itu. Nah, itu upaya-upaya kecil ya. Artinya memang kita tidak membayangkan bahwa mendirikan salam dalam rangka untuk mengubah Indonesia, ya enggak. Tetapi ya perubahannya ya perubahan di situ gitu loh. Bahkan sampai pada tingkat, mungkin enggak sih orang salam, atau orang komunitas, apakah BEA ini menentukan seleranya hidup, selera hidupnya. Itu perubahan-perubahan menurut saya. Umpamanya dari makanan lah, dari apa saja gitu, itu coba dibikin mekanisme yang disitulah komunitas itu menyepakati sesuatu. Umpamanya seperti itu. Nah itu perubahan-perubahan. Yang disitulah transformasi itu bekerja. Cuma ya perubahannya ya hanya di situ. Nah syukur-syukur ya nanti dari komunitas ini akan mempengaruhi komunitas yang lain dan sebagainya. Tetapi kalau saya ya membayangkan ya apa namanya perubahan-perubahan kecil yang oleh Pak Rum di ada, sudah jadi buku itu. Kira-kira kalau saya itu sih. Ya itu tantangan terbesar dari komunitas-komunitas yang ada sekarang ini gitu. Bagaimana mereka mengubah relasi bentuk, relasi kuasa di dalam dirinya sendiri. Sebelum bicara tentang merubah dunia, merubah negara gitu. Ngerubah komunitas anda sendiri itu penting. Makanya penting yang dikatakan putut dengan Toto tadi misalnya. Bahwa oke di komunitas kita jangan kita mengulang yang namanya relasi kuasa yang tidak imbang itu. Ya kalau kita pendiri apa segala ya kita delegasikan lah kekuasaan kita pelan-pelan ke orang lain sampai akhirnya nanti kita ya seperti biasa juga, seperti yang lain-lain juga tidak punya kuasa lagi gitu. Kuasa itu ada di bersama-sama gitu. Karena itu disebut komun gitu. Bersama-sama gitu. Nah saya pikir itu tantangan. Jadi komunitas apapun yang paling penting adalah bagaimana mereka melakukan transformasi sosial itu. Perubahan itu di dalam diri mereka sendiri dulu. Saya pikir Al-Quran juga ngomong begitu. Pak Rum, kan transformasi sosial itu merombak atau merestrukturisasi atau mengubah ya relasi-relasi kuasa itu. Tapi tujuannya apa Pak? Atau motifnya apa Pak? Ya motifnya tadi itu yang namanya mencapai yang namanya keadilan. Keadilan? Keadilan bahwa begini itu filosofinya. Keadilan gak mungkin dicapai kalau ada dua atau tiga pihak yang terlibat dalam satu komunitas itu atau lingkungan tertentu itu kemudian tidak imbang kuasanya gitu. Ada yang lebih berkuasa dari yang lain yang gak mungkin yang namanya keadilan itu mustahil gitu. Atau yang namanya kesetaraan itu mustahil gitu. Jadi harus diubah itu relasinya itu dulu. Ya kalau kita ngomong ketidakadilan kan kalau disederhanakan gitu ya. Dulu kan mungkin tahun berapa itu orang melihat ketidakadilan hanya dari kelas ya. Nah juragan sama buruh. Nah ketidakadilan yang disebabkan oleh gender kan waktu itu juga gak bisa dilihat. Dipikirnya gak menjadikan ketidakadilan. Tapi ketika itu dikerjakan dan mulai dikenal bahwa ternyata ada ketidakadilan yang disebabkan oleh jenis kelamin juga ada ketidakadilan yang disebabkan oleh usia. Maka saya pikir PBB udah bener kan itu bikin apa namanya hak perempuan kok bukan hak laki-laki ya. Karena dunia ini adalah dunia sangat laki-laki sehingga yang diberi perisainya adalah perempuan. Lalu ada hak anak, ada hak buruk gitu loh. Nah saya pikir, nah itu kan perspektif itu cara berpikir itu. Nah mestinya itu yang menjadikan tadi keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan. Jadi kenapa kok mendirikan organisasi anak salam? Ya karena kita menyadari bahwa orang dewasa itu akan bisa berbuat ketidakadilan dengan orang-orang yang usianya lebih muda gitu loh. Dan sebagainya. Nah itu yang coba diterjemahkan di dalam tata kehidupan sehari-hari. Satu contoh itu. Ya itu tadi yang aku bilang ya Prima ya. Apa yang membedakan waktu saya jadi aktivis mahasiswa dan ketika gabung di INSIS ya. Karena kalau jadi aktivis mahasiswa itu kan lebih punya kecenderungan ingin mengubah negara. Secara struktur negara gitu ya. Kalau di INSIS itu pelajarannya menjadi lebih sederhana tapi susah. Karena yang dikerjakan adalah melakukan perubahan-perubahan kecil. Pak Rum itu dulu kalau mamerin kerja itu seingat saya itu hanya selalu lingkup desa. Jadi kebetulan saya sering bersama beliau ke Indonesia bagian timur gitu ya. Ya kawasan-kawasan kecil yang memang dikerjakan oleh teman-teman di komunitas saya. Dan disitu saya menyaksikan ya. Ternyata memang perubahan yang paling penting itu memang dari bawah gitu. Dari lingkup yang paling kecil. Demikian juga dengan yang dilakukan Mas Toto dan Buaya di Salam ya. Walaupun menurut saya itu terlalu ekstrim kadang-kadang. Ya karena anak didik menentukan kurikulum sendiri gitu. Mereka harus riset gitu. Bagi orang yang terbiasa dengan sekolah pada umumnya pasti kaget gitu. Dan mungkin nanti bisa diceritakan lah hal-hal kayak gitu. Karena bagi saya, saya sendiri juga pengen anak saya ke sekolah di Salam ya. Tapi ya tetap, wah ini ekstrim sekali nih ya. Karena anak didik menentukan kurikulum melalui riset gitu. Kamu bayangin anakmu begitu. Tapi kita lihat outputnya. Salam berkembang dengan sangat demokratis, dengan baik. Anak-anak didiknya. Nah ini yang paling penting kata kuncinya ya. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini ya. Apa ya. Punya karakter ya. Ini hal yang sering dilupakan orang. Kita terlalu sering hidup di dalam citra dan imajinasi orang lain. Tapi di insis dan di salam itu yang saya pelajari adalah ini hebat ini. Karena dari kecil sudah diajari. Bukan hanya tadi itu soal mengubah relasi kuasa. Tapi juga hal yang sudah lama kita tinggalkan. Menjadi diri kita sendiri. Bahasa Indonesia-nya itu bagus. Jati diri. Gitu. Nah jadi gak semua bahasa Indonesia. Misalnya jelek lah. Hei kemarin itu buahnya itu cerita itu. Baru ini pertemuan PKK. Pertemuan PKK itu pas pemilihan pengurus itu. Itu ada yang mestinya dipilih gak boleh dipilih. Karena dia pakai ditindik. Hidungnya ditindik. Jadi karena hitungnya ditindik gak bisa jadi pengurus PKK. Anggota yang lain gak setuju dia menerbili? Ya belum lagi nanti orang pakai tato. Atau gondrong atau apa itu. Nah ini hal-hal kayak gitu kan kelihatannya sederhana ya. Tetapi. Nah ini sebuah komunitas gitu. Seberapa jauh komunitas itu memahami hal-hal yang dianut oleh masing-masing orang. Atau kesukaan-kesukaan setiap orang ini juga penting gitu loh. Nanti orang pakai ditato aja udah rasanya kita aduh ini kok ditato gitu loh. Apalagi ditato pasti gak bisa jadi pengurus PKK itu. Mbak Manya itu. Tadi Mas Utut bilang mau menyekolahkan anak di salam tertarik. Tapi agak takut juga karena merasa salam itu ekstrim ya mas ya. Tadi tuh saya cari-cari pengertian soal gerakan sosial mas. Dan ada sosiolog yang menerjemahkan gerakan. Tidak sebentar itu gak jadi karena jauh. Ya enggak aja karena ekstrim juga gitu ya. Nah terus ada sosiolog tuh yang menerjemahkan gerakan sosial itu sebagai konflik antar generasi. Lebih tepatnya lagi tuh ketika generasi tua itu merasa terancam oleh generasi muda gitu. Nah mungkin Mas Utut sebagai generasi yang lebih tua. Tua, tua, tua. Jadi maksudnya salam itu udah memenuhi syarat lah sebagai komunitas yang melakukan gerakan sosial. Gimana Pak? Ya jangan lupa ya bahwa feudalisme ini gak mati. Feudalisme jangan dianggap cuma ada di kerajaan. Enggak feudalisme itu juga sudah mengawin juga dengan agama, dengan pendidikan, dengan macam-macam juga. Termasuk di dalam komunitas, nanti ada senior, ada junior. Ya tadi itu ketidakadilan itu di, intinya kan ada di kuasa sebetulnya. Nah seberapa jauh kesadaran itu bisa di, terus menerus di, apa namanya, terus menerus di asah gitu ya. Satu contoh gini, juga bisa secara psikologi itu juga terjadi. Satu contoh, Mbak Manya tiba-tiba orang-orang salam membikin rencana apa gitu, saya tidak tahu. Terus tersinggung. Kan bisa itu. Saya pendiri ya, saya gak tahu loh kan memang dia, kan memang saya tidak harus tahu gitu loh. Mbak Manya satu contoh, dan itu hal-hal kayak gitu bisa, bisa, bisa apa namanya, bisa mengganggu ini dalam kasanah di relasi sebuah komunitas itu. Suka nggak suka dan sebagainya itu, itu penyakit kecil-kecil yang, yang apa namanya, yang, yang, yang itu akan dialami komunitas. Termasuk misalnya yang saya pelajari itu, jauh hari sebelum Facebook dan lain-lain itu bikin kantor yang strukturnya gak terlihat dari pembagian ruang, saya belajar dari Insis. Di Insis itu mau pendiri kayak mau direktur kayak gak punya ruang. Dan itu yang coba kami praktekan juga kan, prima di sini gitu. Kalau Anda di Mojo, gak ada ruang direktur. Walaupun ini sudah wajar ya, itu saya kira udah bagus. Jadi kuasa atas seruang itu juga bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi ya, ya gak ada bedanya. Direktur ya udah, dimana ada kursi yang ada ya, disitu dia duduk gitu. Nah, itu saya dapat sebelum, sebelum Facebook dan yang lain-lain itu mendirikan, berdiri gitu. Di, direktur di Insis ya duduknya dimana saja. Pak Rum sebagai pendiri Insis, kadang ya cuman di pojok belakang gitu. Ya, disitu tempatnya ya, dan gak ada ruang khusus Pak Rum gitu, gak ada. Itu sih, prima. Makan ya sama kita makan. Mau direktur sampai apa ya, makannya sama. Pakai telur ya pakai telur semua. Kayaknya Insis sudah melakukan transformasi kepada Mas Putut ya? Iya, Alhamdulillah. Jadi suatu saat nih di Insis ya ini ceritaan, ada hal, ada konflik di antara teman-teman. Yang jelas gini, yang jelas juga termasuk di salam ya. Yang penting saya sama Bu Wahya jangan ikut konflik itu. Jangan berpihak ya Pak ya? Ya, pokoknya jangan menjadi bagian dari konflik atau masalah. Jadi suatu saat di Insis ini, tak panggil lah gitu. Tak panggil gitu. Eh kamu, ini kenapa? Saya tuh gak suka sama itu ya Pak. Aku tak jawab, saya tuh di Insis gak ada yang tak sukai. Emang aku senang apa sama Pak Rum? Masur aku gak senang gitu. Sama kamu juga aku gak senang. Jadi malah gak ada pemecahannya itu. Gimana nih, orang ini suka gak suka gitu loh. Bapaknya satu contoh. Jadi kadang-kadang juga ada problem-problem yang cara menyelesaikannya ya gak perlu rumit-rumit gitu loh. Harus cederhana gitu. Saya ingat jadi cerita gitu. Sekali waktu itu, staf administrasinya Insis itu Anu Pak Parjono. Itu pakenya keren. Batik, rapi gitu. Nah sekali waktu ada tamu gitu. Datang. Terus dia ngobrol sama Pak Parjono di depan itu gitu. Terus dia pikir itu direktur Insis gitu. Kita di dalam diam aja ketawa-ketawa gitu. Ya gitu cerita lah. Prima kan ngalamin sendiri. Saya punya korsi aja. Ini korsi loh ya. Ya mau duduk karena saya kan overweight ya. Lu, 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 korsi ku istri gue Prima gitu. Atau dipakai seno ya. Udah lah. Ya itu hal sederhana tapi saya kira berpengaruh ya dalam menciptakan, apa ya, menciptakan suasana di komunitas. Saya pikir itu. Saya ada cerita sedikit. Tapi Prima udah tau ya. Suatu saat ini AKY mau bikin diskusi Akademi Kebudayaan Jogja. Saya kan dianggap pemimpin di situ ya. Mau mengadakan bedah buku yang membedah almarhum Pak Mansur yang bukunya sedang dikerjakan oleh Prima dan kawan-kawan. Biasa. Terus ya saya bikin snacknya itu ada untuk pembicara sendiri dan saya didatengin oleh salah satu staff Insis. Ini untuk apa Mas Lutut? Untuk Pak Mansur dan Pak Mansur gak suka kayak gini. Jadi dia harus sama dengan peserta. Gitu. Gak boleh dibedakan. Ini siapa yang nyediain minum ini? Bidah kan sekarang. Minum. Ya semua mau dapat minum tuh malah ngambil sendiri sih. Semua dapat minum. Tapi cerita Pak Rum tentang ketika, apa namanya ya. Kalau perubahan sosial kan, apa tadi kemajuan sosial itu ada perubahan. Tapi karena struktur yang gak berubah, masalah ketidakadilan yang tadinya diubah itu bisa balik lagi, balik lagi. Itu kalau diomongin sekarang tuh kayaknya relevan sekali. Ketika orang tuh pada ngomongin sekarang yang namanya neorba ya. Neorba. Jadi orang merasa bahwa di masa-masa sekarang ini orang kayak mengulangi masa-masa apa ya. Otoritariannya Presiden apa ya, Orde Baru gitu lah. Jadi mungkin harusnya yang dilakukan di tahun 98 itu bukan reformasi apa ya. Harusnya melakukan yang namanya transformasi sosial. Karena ketidakadilan, terus apa. Aku rasa teman-teman yang masih muda sekarang justru malah kayak paling merasakan itu. Dan sangat bisa jari contohnya gitu. Iya itu sejarah peradaban manusia. Terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketika perubahan itu sedang diperjuangkan. Semua bicara tentang kesetaraan, keadilan, begitu. Terjadi. Karena yang dilakukan perjuangan seperti itu. Biasanya perjuangan merebut kuasa. Bukan mengubah struktur. Nah itu berbeda-berbeda gitu. Nah karena itu revolusi tidak mesti transformasi terjadi. Malah bisa sebaliknya setback ke belakang. Itu dulu Soekarno sering bilang revolusi memakan anaknya sendiri gitu. Setelah revolusi terjadi malah yang membuat revolusi ini malah jadi penguasa baru gitu. Sama pirannya dengan yang dia gantikan. Karena memang tujuannya merebut kuasa. Bukan mengubah relasi kuasa. Itu dua hal yang berbeda. Nah bagaimana membedakan transformasi sosial dengan yang bukan transformasi sosial. Sama-sama perubahan. Itu adalah pada itu. Pada relasi kuasa itu. Ada misalnya ya. Dulu ada sejarawan Belanda namanya Becker. Itu menulis bahwa revolusi sosial pertama di Indonesia itu terjadi di Sumatera Timur. Ketika rakyat petani di sana itu berontak mereklaiming tanah-tanah perkebunan di Delhi. Di wilayah Kesultanan Delhi itu. Perkebunan tembakau, apa macem-macem itu. Dan itulah katanya revolusi sosial pertama di Indonesia. Sejarawan berikutnya bilang bukan. Tidak terjadi. Memang ada revolusi sosial tapi tidak terjadi yang namanya perubahan sosial. Karena strukturnya tidak berubah gitu. Dan memang betul setelah itu terjadi. Revolusi yang disebut revolusi sosial pertama di Indonesia di Sumatera Timur itu. Itu ya tetap saja perkebunan tetap dikuasai oleh kongomerat-kongomerat besar. Tidak ada yang namanya pengalihan kekuasaan yang setara kepada para kuli-kuli kontra yang dari Jawa itu. Itu kalau dalam sejarah sastra Indonesia itu disebut-sebut nama Amir Hamsah. Itu keturunan salah satu Sultan Melayu Delhi. Yang dianggap mencoba memulai perubahan itu. Lalu pernah diangkat oleh banyak orang sebagai tokoh revolusi sosial. Tapi itu ternyata dibantah oleh banyak analisis sejarah gitu. Itu contohnya misalnya gitu-gitu. Nah 78 juga begitu gitu. Terjadi perubahan kekuasaan seperti sekarang disebut tapi... 98 maksudnya? 98 kok 78 saya anak 78. 98. Terjadi reformasi, ganti, rezim. Tapi ya podoah ya. Ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya tidak terjadi yang namanya transformasi sosial. Yang terjadi memang ya reformasi aja gitu. Perubahan-perubahan kecil tapi transformasinya tidak terjadi gitu. Ya sama aja kan akhirnya sekarang banyak orang yang mulai kecewakan. Oh podoah ya. Ya? Gak tau lah. Pak Rum, tadi kan Pak Toto udah cerita sedikit soal upaya melakukan transformasi sosial di lingkungan komunitas. Kasusnya disini adalah sekolah alternatif atau salam tuh kata Bu Wahya lebih tepat disebut sebagai sekolah keluarga. Jadi memang yang didaftarkan sekolah itu adalah anaknya tapi sebenarnya yang sedang belajar satu keluarga itu ya. Nah kalau Pak denger-dengar sih Pak lama gitu apa namanya ya melakukan pendidikan pengorganisasian di wilayah Indonesia Timur terutama di kawasan Maluku ya Pak. Nah itu bisa diceritakan gak Pak? Atau apa ya ambil satu contoh gitu Pak. Sebuah sebuah upaya untuk melakukan transformasi sosial di sana dan mulainya seperti apa bagaimana prosesnya gitu Pak. Ya banyak sih yang bisa diceritakan tapi saya mau ambil beberapa contoh yang ikonik lah. Misalnya di hampir semua masyarakat adat, satu-satuan masyarakat adat di Maluku itu. Sama seperti masyarakat adat lain di Indonesia itu tabu yang namanya perempuan ikut rapat adat. Itu masalah besar. Nah dalam salah satu yang saya lakukan di Kepulauan K namanya itu mengubah itu. Bagaimana perempuan bisa ikut dalam rapat adat dan kemudian ikut memutuskan keputusan adat. Bahkan ikut menentukan hukum adat, perubahan hukum adat. Dan itu terjadi. Tapi pekerjaannya enam tahun. Itu yang biasa saya sering bilang pada teman-teman mahasiswa yang lebih muda. Itu yang membedakan kita dengan saya dengan kamu. Kamu maunya perubahan besok? Enggak. Enggak bisa terjadi. Itu perlu yang namanya tahap dan lama sekali gitu. Karena kalau teorinya itu begini. Tatanan sosial yang ada sekarang itu dibentuk bertahun-tahun oleh sejarah yang panjang dan hubungan-hubungan sosial yang panjang. Ratusan tahun gitu umurnya. Jadi kalau Anda ingin mengubahnya, Anda bisa mengubahnya dalam waktu satu malam atau satu minggu, satu bulan. Ya perlu puluhan tahun juga untuk mengubahnya. Jadi bahasa Jawanya itu socially and historically deconstructed gitu. Kira-kira begitu lah. Itu contohnya ya. Juga perubahan dalam hal. Nah ini yang penting. Dulu orang-orang kampung, terutama di Maluku itu selalu merasa dirinya inferior. Pertama inferior kepada orang-orang dari Indonesia Barat. Orang dari Jawa, sekolahnya tinggi, pengetahannya bagus, pergaulahnya luas. Selalu merasa inferior gitu. Nah di desa-desa yang saya lakukan kegiatan di sana itu, lama-lama tumbuh itu kepercayaan diri bahwa mereka sama aja sama kita gitu. Gak ada bedanya gitu. Nah itu juga transformasi tidak dalam relasi kuasa secara langsung, tetapi dalam pemikiran, dalam cara melihat dunia. Kalau istilah antropologinya atau worldview, cara orang melihat dunia, cara orang memperlakukan dunia ini gitu. Nah kalau itu berubah itu juga satu transformasi besar gitu. Jadi perubahan dalam relasi kuasa, perubahan dalam cara melihat dunia gitu. Cara pandang ya, itu ada sudut pandang. Dan seterusnya gitu. Itu transformasi terjadi gitu. Sehingga saya ingat betul ketika memulai kegiatan kerjaan di Maluku itu, saya setengah mati mencari orang yang mau menjadi bagian staff keuangan itu loh. Waduh, karena orang di Maluku berpikir waktu itu, kalau bukan penggawai negeri, bukan pekerjaan gitu. Wah setengah mati itu mencarinya. Sampai saya datang ke rumah orang tua, salah satu namanya Lina gitu. Dia masih mahasiswi tingkat akhir waktu itu di Universitas Kristen Maranata di Ambon. Dan saya tanya, mau gak ngurusin manajemen kantor saya yang baru? Kecil kantor kecil saja. Mau pak gitu. Tapi, bagaimana dengan orang tua saya? Sampai saya berhari-hari datang ke rumahnya hanya untuk membunjuk orang tuanya. Tolong Lina dilelakan jadi staff saya gitu. Itu pekerjaan apa? Gak tahu pekerjaan apa, pokoknya bukan PNS gitu. Mengubah sikap itu saja, saya butuh bulan-bulan untuk menyayakinkan orang tuanya gitu. Nah, lama-lama ketika lembaga saya di sana namanya Bayi Maluku sudah jalan, Lina ini bagian administrasinya, lama-lama mulai banyak itu. Lulusan-lulusan umpati mulai datang sedikit-sedikit ikut, lalu lama-lama membentuk komunitas gitu. Itu panjang ceritanya lah, kira-kira gitu. Apa namanya, yang perempuan masuk ke adat, gimana tadi akhir ceritanya itu? Kenapa akhirnya diterima? Oh iya, nah itu jadi gini. Jadi saya pelajari sejarah, sejarah lokal di sana itu. Nah, khusus untuk Kayi, saya terheran-heran. Gini, gimana ini? Setiap orang Kayi saya tanya tentang sejarah asal Musa Adat Kayi, selalu semua mengatakan bahwa adat Kayi diciptakan oleh seorang perempuan, namanya Ditsakmas. Loh, kalau perempuan yang menciptakan hukum adat, kenapa mereka tidak boleh ikut acara hukum adat gitu? Itu kemudian, tapi tahun-tahun pertama saya belum berani nanya seperti itu. Nanti langsung diparangi orang, jadi pelan-pelan gitu. Nah, saya menemukan cara waktu itu yang namanya melakukan yang namanya pemetaan. Nah, ketika pemetaan dataran tinggi, darat, pulau, kemudian laut, itu semua orang di sana hafal gitu. Oh, kalau di daerah bukit, masuk hutan itu isinya ini, 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 semua hafal gitu. Sampai ratusan biota mereka bisa daftarkan. Begitu juga di laut, di laut dalam, laut lepas. Oh, ikannya ini, 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 ini. Begitu saya tanya, kalau di daerah Pasang Surut, Meti? Meti, Meti. Pasang Surut itu, itu ada zona Meti namanya, zona Pasang Surut. Kalau bakal itu, laki-laki semua di sana, wah nggak ngerti itu Pak. Loh, kok nggak ngerti? Ya itu, soalnya itu daerahnya perempuan dan anak-anak tiap hari di situ. Ngambilin kerang-kerang, ngomongin kerang-kerang, mencuci di sana. Jadi yang paling tahu apa isinya daerah Pasang Surut itu, ya perempuan, Pak. Oh, kalau gitu, saya ajarin aja perempuan ini, bagaimana membuat daftarnya itu. Lalu saya undang teman saya, geografer, itu dari Perancis, untuk ngajarin, bagaimana mengidentifikasi namanya biota daerah Pasang Surut. Itu mengherankan. Saya waktu itu berpikir, ini butuh sekitar 3-4 hari ini untuk identifikasi ini. Itu 4 jam selesai. Karena perempuan-perempuan ibu-ibu di sana itu hafal setengah mati. Itu dia bisa bedakan antara kerang ini dengan kerang ini dulu. Sampai mereka mendaftar sekitar 60-an, 80-an biota laut di daerah Pasang Surut. Nah, waktu rapat adat, itu bapak-bapak memutuskan bahwa daerah Pasang Surut harus diproteksi. Di hukum adat di Maluku itu namanya sasi. Harus disasi. Tapi saya tanya lagi, yang disasi apanya? Ah, bingung lagi mereka gitu. Apanya ya, yang disasi gitu. Saya bilang, ada yang tahu di sini apa yang harus disasi? Siapa, Pak? Ibu-ibu, mereka sudah memetakan gitu-gitu. Apa yang harus disasi? Jenis apa? Dan bulannya kapan gitu? Kalendernya kapan gitu? Akhirnya ya singkat cerita, bapak-bapak itu setuju dengan usul supaya dalam rapat adat berikutnya, ibu-ibu disertakan. Untuk menyampaikan presentasi mereka tentang temuan-temuan mereka di daerah Pasang Surut. Dan sejak itu, ibu-ibu ikut, perempuan ikut di dalam rapat-rapat adat. Sampai sekarang gitu. Dan itu proses itu berlangsung enam tahun tanpa ada kata kestaraan gender terucap sama sekali. Ada kata gender tidak pernah saya ucapkan satu kalipun gitu. Kata kesetaraan nggak pernah saya ucapkan gitu. Dan sampai sekarang kalau, nah dulu ada teman aktivis perempuan dari Jakarta datang ke sana ngomong evaluasi. Melihat, itu keliling ke kampung-kampung itu, Wardah. Keliling kampung-kampung, terus dia bilang, Iya yaudah sih, berapa hari ini kampung-kampung nggak ada yang ngomongin gender gitu. Ya saya bilang mereka nggak ngerti istilah itu gitu. Kalau Mas Putut, kalau sekarang memaknai transformasi sosial seperti apa Mas? Sekarang menurut saya ini lebih, lebih tantangannya lebih berat, Prima. Karena, kalau di Indonesia Timur dan di daerah-daerah yang lain itu, orang masih terikat dengan adat dan tanah. Kalau di masyarakat Jawa, ya itu sudah jarang ya, terutama hanya di tempat-tempat tertentu saja ya. Karena ikatan atas tanah dan ikatan atas adat itu sudah mulai lemah. Itu memang sudah sejak dulu diidentifikasi juga oleh teman-teman di INSIS. Itulah kenapa INSIS itu kantornya ada di Jogja, tapi banyak aktivisnya nggak ada di Jogja. Karena memang yang punya modal sosial yang besar itu ada di luar Jawa. Nah, tapi kalau sekarang ini tantangannya lebih berat lagi karena anak-anak muda. Itu, tadi itu. Di dalam hal yang paling sederhana saja, untuk menjadi diri mereka sendiri saja. Itu masih jadi problem. Harus mengikuti citra orang. Harus mengikuti definisi orang. Apakah orang itu tetangga mereka? Ataukah orang tua mereka? Atau extended family? Ataukah itu direktur mereka? Ataukah direktur mereka? Nah, itu satu persoalan. Tapi kalau dari sisi medium, saya kira sekarang relatif lebih enak ya. Karena sudah ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan ke depan ya. Menurut saya, termasuk di komunitas ini juga begitu. Nah, cuman saya mau ingetin ya, struktur organisasi itu adalah struktur fungsi. Bukan struktur relasi kuasa. Jadi, sama sebetulnya di masyarakat adat juga ada yang bertugas jadi kewang ini, jadi upala adat, jadi macam-macam. Jadi, ini yang membedakan. Kita harus tahu bahwa yang namanya direktur mojo, gitu ya, atau direktur buku mojo, itu fungsi aja. Dia punya tanggung jawab-tanggung jawab tertentu. Tapi tidak berarti lebih istimewa dibanding yang lain. Gitu. Nah, tadi itu Prima. Tantangan ke depan ini menurut saya lebih berat, ya. Karena faktor itu. Yang kedua, imajinasinya juga atas perubahan itu terlalu besar menurut saya. Gitu. Karena ya, ingin mengubah negara. Kalau Ibu Yonya Mas Toto, ini ya. Oh, Indonesia. Milih Presiden We Kleru, apa mana? Eh, milih Kepala Desa Aja Kleru, apa mana? Milih Presiden, gitu kan. Ini udah diucapkan berpuluh tahun yang lalu, ya. Bukan karena yang sekarang, ya, teman-teman. Ini cara tanya, ya. Jadi, saya kira itu, ya, yang ini. Cuma, kita juga harus bersyukur juga, terutama yang ada di Jogja. Karena, dari dulu sampai sekarang hampir 30 tahun saya tinggal di Jogja. Komunitas-komunitas itu selalu tumbuh dan ada. Ini menarik, ya, sebetulnya. Mau apapun yang mereka tekuni itu, kesadaran berorganisasi, itu selalu ada. Karena saya selalu percaya bahwa kalau kita mau melakukan perubahan, ya harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan harus ada kesadaran berorganisasi. Nah, itu modal besarnya di situ, sih. Prima. Kalau tantangannya, ya, lebih berat, tapi ada modal-modal tertentu yang kita miliki, ya, gitu. Silahkan, Mas. Ya. Gini, kalau tadi ada transformasi, ada perubahan, ya. Nah, kita ini kan pilihannya, terutama sejak di INSIS itu, ya. Kan, ada dua, ada dua masyarakat itu. Yang pertama itu adalah community development. Nah, kalau community development itu adalah tadi yang soal apa? Progress. Progress. Nah, kalau community organizing, community organizing itu sebetulnya tadi, kira-kira hasilnya adalah tatanan seperti apa yang terjadi. Mau ekonomi, kayak mau apa, gitu. Mau pendidikan, kayak apa. Tatanannya seperti apa. Aturan mainnya seperti apa yang terjadi. Atau tata laksananya seperti apa. Nah, sehingga sekarang di, saya suatu saat diudang ada workshop tentang community organizing. Tapi judulnya community organizing di jaman digital. Aku pikir, ini apa. Nah, ini yang mungkin nanti juga bisa jadi PR kita, ya. Pada dasarnya community organizing itu kan yang pertama, yang diorganisir itu apa. Yang diorganisir kan pikiran sebetulnya. Sehingga dari mengorganisir pikiran itu akan melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Dan dari kesadaran itulah menjadi kesepakatan tertentu yang itu akan dikerjakan oleh komunitas. Nah, sehingga apakah jaman digital sudah cukup diserahkan pada alat yang gak bisa juga. Mau jaman apapun ya, yang namanya community organizing ya bukan dunia maya. Sehingga pertemuan-pertemuan kayak gini gak bisa lagi diserahkan kepada alat yang bernama digital itu. Sehingga ya urusan alat itu ya untuk oke jam sekian ketemu ya. Tapi apakah bisa untuk mengorganisir pikiran itu yang menjadi pertanyaan saya seperti itu. Nah, kalau sudah tidak terjadi pertemuan-pertemuan fisik, ya itu persoalan besar menurut saya. Kira-kira itu. Kalau progres itu kan ternyata gak mengubah, tidak menghapuskan ketidakadilan gitu ya. Berarti gak keren lagi ya kita misalnya bilang, oh kamu progresif banget gitu ya. Berarti besok, oh kamu transformatif banget gitu. Tampaknya malam ini ya saya mendapat pencerahan nanti. Kalau oke ya, kalau saya berhalangan kayak nyahus podcast Mojo itu prima ya. Tapi kalau penjualan buku ya harus progresif. Peningkatan. Nah, terakhir ini Mas Butut, kan kita balik lagi ke soal komunitas kita. Komunitas bahagia EA. EA yang masih perlu dicari kepanjang. Komunitas bahagia aja kembangnya. Komunitas bahagia. Apa sih harapan Mas Butut di usianya yang ke-10 ini? Ya, ini formalnya 10 ya. Sebetulnya 12 tahun ya. Ya, saya sih bersyukur prima. Saya juga gak ngerti bisa sampai di titik ini. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, kalau saya malam-malam lagi duduk di situ, itu saya, ya saya bilang tadi, saya gak bikin malu guru-guru saya lah. Itu yang pertama. Tadi kan kamu tanya harapan. Banyak yang masih perlu dikerjakan. Karena tantangan kita ke depan itu makin berat, ya. Baik itu ekonomi maupun sosial. Terutama kita ini kan ada di secara ekonomi belum kokoh. Ya, society ini ya. Terus kita ada di ring of fire, gitu ya. Di mana bencana itu bisa datang kapan saja. Kalau tidak ada ikatan-ikatan komunitas yang kuat, tidak ada leadership yang terbangun di situ, kalau ada kontraksi sosial maupun terjadi bencana alam, kita akan cukup repot. Saya belajar dari bencana alam di Bantul, yang sudah diteliti oleh Pak Rum, yang luar biasa ya hasilnya. Kalau seandainya terjadi di entah mana itu, membutuhkan recovery lebih dari dua tahun Pak Rum ya, di Bantul itu, dasar itu ada papernya Pak Rum itu. Kita bersyukur, gitu ya. Kita masih punya ikatan-ikatan kayak gitu, dan punya lokal-lokal leaders yang baik, gitu. Nah, ini yang harus terus dikerjakan, gitu. Terutama, gini, kalau saya agak membedakan ya, tertib administratif, tertib manajerial itu satu hal, ketika kita berorganisasi. Tapi ada juga yang namanya leadership. Yang kadang-kadang orang harus bantah-bantahan, apakah itu bisa dididik, ataukah itu bawaan. Saya gak mau berdebat soal itu. Yang jelas, pemimpin itu butuh ekosistem yang sehat. Tugas saya sebagai pendiri dan beberapa teman adalah menciptakan ekosistem yang baik, sehingga para calon pemimpin ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu saja sih. Itu sudah terlalu cukup buat saya. Nanti kalau terlalu besar, nanti saya nyalon presiden, prima. Waduh, 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 waduh. Ini susah nih. Saya juga punya harapan juga sama komunitas bahagia ini ya. Saya akan melihat ini kan ikatannya kan ikatan kerja ya. Awalnya ya Pak. Nah, saya pikir memang sudah saatnya harus ditingkatkan menjadi ikatan nasib. Nasib itu gak mesti buruk ya. Tapi juga ikatan harapan atau visi. Kira-kira mau apa sih? Nah, mungkin yang paling real ya, katakan mustinya ini sudah terjadi di komunitas ini. Sudah mulai urusan anak. Sudah mulai urusan keluarga. Artinya bahwa komunitas ini juga ikut memikirkan perkembangan keluarga juga. Nah, itu menurut saya itu sudah tantangannya sudah meningkat gitu loh. Kalau masih katanya pekerjaan seperti awal mula berdirinya, menurut saya belum transformatif. Tapi kalau sudah sampai tidak hanya urusan, tapi sudah urusan anak, sudah urusan bahkan urusan lingkungan dan sebagainya, menurut saya itu harapan saya gitu. Saya pikir itu akan menjadi ujian baru untuk komunitas ini. Saya pikir itu. Apakah bisa memutuskan sebuah sikap bersama tentang masalah yang kebetulan bersama-sama serentak menghadapnya ya Pak ya? Ya, itu tugas berima loh itu. Aduh, aduh, aduh. Tentang pendidikan anak yang saya yakin sudah mulai pada punya anak. Nah, itu agak beda lagi nanti. Yang kedua nanti akan berkaitan pada ini makanan yang kita makan ini seperti apa. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada ngurusin Indonesia gitu. Indonesia boleh ada, boleh enggak. Tapi keluarga kan harus... Berarti kalau bikin TK boleh ya Pak ya? Namanya komuna anak-anak ya Pak? Bukan boleh, harus. Komuna anak. Mas, maaf Mas Putut. Ternyata pertanyaan yang terakhir tadi ada beranak Mas. Aku jadi kepikiran ini deh. Mas Putut kan enggak menyangka ya usianya bisa sampai 12 tahun secara informal gitu. Menurut Mas Putut, apa sih yang bikin bisa selama itu gitu? Apa yang ada di dalam komunitas ini yang bikinnya jadi bisa bertahan? Ya karena, semoga ya, semoga. Saya selalu percaya energi baik ketemu energi baik gitu. Benda bertemu karena jenisnya, manusia bertemu karena sikap dan risipnya gitu ya. Dan saya bersyukur karena dipertemukan oleh banyak teman yang punya gagasan yang sama ya. Dan itu yang membuat komunitas ini bertahan. Emang bisa saya sendiri mengerjakan? Kan enggak mungkin. Prima tahu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya keteguhan hati. Wess, keteguhan hati. Iya, karena saya juga enggak membayangkan insis itu seandainya tidak ada orang-orang yang teguh hati juga bisa bertahan sampai sekarang. Termasuk komunitas-komunitas insis di tempat yang lain. Yang ketiga, kesediaan untuk berkorban. Ini penting tapi juga jarang orang mau membicarakannya. Apakah itu berkorban secara pikiran, energi, tenaga, atau finansial gitu. Ya, kalau punya itu ya harus belajar untuk mendistribusikannya gitu. Mencoba memberi, berkontribusi gitu. Nah itu, itu semua saya dapati di insis. Nilai-nilai seperti itu. Walaupun belum seikhlas parung lah saya ya. Kalau parung tuh udah masuk tuh udah agak. Parung udah bisa disebut martir. Saya tuh gabung KBEA tahun 2015. Berarti sekarang 9 tahun. Kalau saya mau, inilah dengan tidak tahu malu mau ikut nimburung mas. Jadi, menurut saya sih salah satu yang bikin komunitas ini bertahan adalah kesetia kawanan. Menurut saya agak cukup kuat diantara teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang yang marah-marah juga sih. Oke. Terpaksa obrolan malam ini harus disudahi teman-teman. Ini kalau dilanjutkan sangat panjang. Tapi bagi teman-teman yang tertarik dengan diskursus transformasi sosial yang tadi disinggung. Kebetulan saya beberapa bulan terakhir ini jadi agak terpapar itu. Dan menurut saya tuh kayak itu ide atau diskursus yang sekarang tuh justru kayak relevan sekali untuk dibicarakan gitu. Jadi seperti saya lagi ngelihat banyak masalah di sekitar saya. Masalah besar, masalah kecil. Dan ketika ketemu sama obrolan transformasi sosial tuh seperti kayak ada ngelihat. Oh ini kalau misalnya nyari solusi kira-kira saya udah ketemu tujuannya gitu. Cuma mungkin perlu lebih banyak belajar lagi. Atau mengorganisir diri dengan teman-teman gitu dan lain-lain gitu. Nah teman-teman bisa mengakses buku-buku terbitannya Insys Press. Jadi beberapa terbitannya Insys Press membicarakan tentang transformasi sosial. Saya pikir itu bacaan yang sangat bergizi. Dan terima kasih banyak mas. Satu lagi, mestinya harus diprogramkan membedah bukunya Pak Rum yang baru. Oh jelas. Oh iya, iya, etnografi itu. Saya kira itu menarik. Plus nanti buku yang ditulis prima tentang Pak Mansur Pakai. Pendiri Insys ya. Yang nanti ditanyakan ke teman-teman. Kalau teman-teman setuju, kita laksanakan mas. Gak boleh ada relaksi kuasa disini. Oke terima kasih banyak Pak Rum atas waktu. Dan ceritanya apa? Oh tanya jawab. Mau ada tanya jawab? Ada yang mau tanya. Satu aja. Oke siapa? Satu sesi. Silahkan mungkin bisa dikasih mic-nya. Pernanya bisa menyebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Mau pakai mic ini? Oh gak ada yang mau nanya kok. Dibuka sesi tanya jawab. Ini orang magang di Mojo yang gak mau pulang ini. Betul. Betul. Jadi memperpanjang terus. Baik. Izin? Hati-hati di belakang ada kamera. Oke. Yang pernah izin mas betul. Kok pakai izin? Tidak ada relaksi kuasa disini. Jadi. Perkenalkan dulu nama saya Ridoi. Saya berlahan sama Gang di Mojo. Kebetulan saya dari Surabaya. Dan aslinya Nganjuk cuma kuliah di Surabaya. Nah. Ngomongin soal komunitas tadi saya jadi teringat soal kemarin saya sempat ke Surabaya juga ya. Jadi saya bertemu sama teman saya. Nah. Kebetulan teman saya itu punya satu komunitas. Satu komunitas yang namanya itu Saum Indonesia. Nah. Di situ dia fokusnya tentang ya seni, sastra, dan budaya gitu lah ya. Nah. Karena melihat kondisi Surabaya itu yang tidak se-progress Surabaya ya. Jadi kalau di Junca ini bahkan mengkrok aja itu udah ngobrolnya bagi semua gitu. Nah. Di iklim yang seperti itu. Itu gimana sih biar komunitas itu bisa bertahan dan buat orang-orang itu bisa tertarik untuk join ke komunitas itu. Lalu juga mungkin bagaimana cara mempertahankannya. Begitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sebenarnya soal kaderisasi ya mas ya? Enggak. Ini mungkin dia agak gak gaul juga. Di Surabaya itu termasuk banyak komunitas. Mayah juga ada kan, Bang-Bang Wetan gitu ya. Ada CO2. Ada banyak sekali yang saya kira hebat-hebat juga. Jadi gak perlu jauh-jauh juga belajar di Jogja. Karena Surabaya saya kira juga banyak komunitas. Cuma kalau di Jogja itu lebih variatif ya. Lebih variatif aja. Jadi doi ya pesan saya sih itu aja sih. Kan di Surabaya ada banyak sekali komunitas. Nah kalau soal mau tadi itu mengajak bergabung, ini sebetulnya termasuk yang saya hindari. Gitu ya. Kenapa mas? Kita bukan partai politik. Jadi makanya mau gabung di KBEA itu gak bisa. Gak semua orang bisa gabung. Ya teman-teman diriin saja komunitas sendiri ya. Karena kita kan tadi itu harus disatukan dengan hal-hal tertentu. Kalau enggak ya, enggak gitu. Kita gak membesarkan komunitas. Tapi kalau bisa ya komunitas-komunitas yang lain itu tumbuh yang makin banyak gitu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi gak ada niat ini untuk makin besar kan. Cuma tadi itu pesan Mas Toto saya kira penting untuk Prima itu. Aduh saya lagi. Mendefinisikan anak mau sekolah di mana ini seharusnya sudah menjadi problem bersama itu ya kan. Iya kan Mas Toto? Ya ini mungkin konteksnya buat teman-teman. Jadi di KBEA ini kan ketika dimulai teman-teman seperti saya dan yang lain-lain itu awalnya masih mahasiswa tingkat akhir kebanyakan. Dan kemudian berjalannya waktu sekarang udah pada menikah, punya anak. Dan kemudian setelah punya anak ada isu soal keresahan soal pendidikan dan lain-lain itu konteksnya. Berarti soal komunitas Mas Buto genre yang kalau komunitas itu mati ya itu berarti emang karena dia gak relevan aja gitu. Betul. Gak relevan. Dan ketika tidak relevan itu berarti kekeliruannya ada di situ. Karena gak bisa ada tif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu salah satu variable, satu variable saja. Ya dari sekian banyak variable itu kaderisasi harus bagus. Karena orang seperti saya gak ngerti TikTok. Ya saya harus akuin bahwa saya gak ngerti TikTok. Yang lebih tahu TikTok Riki yang usianya 23 tahun dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang bisa mengerjakan itu. Saya gak ngerti. Jadi kita juga harus punya sikap legowo ya untuk mengakui bahwa walaupun kita ini senior dalam tanda tidak semua hal kita tahu. Dan dalam banyak hal mungkin ya kita harus memposisikan tadi itu ada Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Matyo Mangon Karso dan Tut Urian Dayani. Ada saat saya ya hanya bisa mendorong dari belakang gitu ya. Sekarang banyak kegiatan. Ini toko buku Mojo Store kan bukan inisiatif saya. Saya kan gak percaya yang kayak gini. Tapi teman-teman merasa itu penting dan mereka percaya. Ya sudah. Tinggal saya tanya punya duitnya enggak gitu. Ya punya ya silahkan dibangun. Saya gak ikut turut campur gitu. Pandangan Mas Muta terhadap komunitas menurut saya kok agak ekstrim ya. Kalau Pak Toto dan Pak Ruhm bagaimana Pak? Apakah ada kalanya kita memang harus berupaya agar komunitas itu tetap hidup menjaga kadarisasinya dan lain-lain? Ya kalau saya tetap kembali ke komunitas itu pasti lingkupnya tadi kalau yang lebih besar kan society itu ya. Ya memang yang paling mungkin dijangkau yang apa namanya ikatannya jelas. Ikatan itu kan bisa prinsip, bisa macam-macam ya. Ya artinya apa ya? Dia memang tumbuh di sini. Sama seperti salam ya hanya tumbuh di salam. Kalau ada orang meminta saya supaya bikin cabang di sana ya saya bilang ini bukan bread chicken ya. Itu biarkan untuk anu aja. Bukan olive. Bukan olive gitu lagi. Yaudah kalau Anda tertarik ya bolehlah ambil. Ambil yang bisa Anda ambil dan Anda membuat sendiri di sana. Saya pikir itu sih. Nah beda kayak insis kan sama kan. Yang harus hidup ya yang di tempat-tempat itu. Sama saya juga waktu disuruh Cak Nun untuk mendesain Ma'iyah itu juga sama. Saya prinsipnya gak ada pusat gitu ya. Yang ada adalah di simpul-simpulnya itu. Ya kalau toh yang menjadi organisasi yang padat itu malah justru di simpulnya bukan di Jogjanya gitu loh. Karena yang dianggap pusatnya kan karena ada Cak Nun gitu ya. Nah itu bukan justru gak boleh melembaga. Yang melembaga malah justru di simpul-simpulnya. Di mana, di mana. Dan nampaknya sampai sekarang justru bisa tumbuh karena itu ya. Karena bukan tergantung ada pusatnya. Kira-kira itu sih. Kalau saya melihat ya komunitas yang relevan ya misalnya seperti itu. Berarti apa namanya sih. Jadi nangkep Pak filosofinya komunitas ini dengan transformasi sosial yang fungsinya untuk melawan ketidakadilan. Jadi dengan kita tidak serakah untuk mengangkangi semuanya gitu. Di saat yang sama kan keserakahan juga jadi pemicu ketidakadilan ya. Iya. Dan Prima kan menulis bukunya Pak Mansur ya. Ikut-ikut nulis kan. Wah iklan terus. Gak. Kan disitu yang paling penting yang selalu dipromot oleh INSIS terutama oleh Pak Rum dan Mas Toto ada desentralisasi. Sebelum Indonesia melakukan desentralisasi itu INSIS sudah melakukan. Jadi mendistribusikan kekuasaan itu kepada lembaga-lembaga yang lain gitu. Jadi INSIS kalau mau gede ya dulu. Saya pikir akan jadi LSM paling besar di Indonesia kalau mau. Tapi Mas Toto dan Pak Rum dan kawan-kawan yang lain itu gak mau kayak gitu. Yang besar ya yang harus di daerah-daerah. Yang tumbuh ya. Bukan yang besar gitu. Saya kira itu pelajaran yang sangat penting. Kontemplatif sekali. Transformatif sekali obrolan kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini hadir dan menyimak. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita. Dan saya tutup. Mohon maaf kalau selama jadi moderator saya ada salah bicara atau agak cringe, garing gitu. Dan mic saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.